Intro Pengertian asam menurut Fante August Arhenius, seorang ahli kimia asal Fedia yang hidup pada tahun 1859-1927 adalah semua zat yang jika dilaruskan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Misalnya, hidrogen klorida atau HCl jika dilaruskan dalam air akan menjadi ion H+, dan ion Cl-. Kemudian, istilah asam atau aset ini berasal dari bahasa latin, yaitu asetom yang terangkir di buka. Secara umum, asam merupakan nyawa kimia yang telah dilaruskan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari sejuruh. Lalu, apa sih ciri-ciri dari asam? Kiri-kirinya, 1. Rasanya asam 2. Setupat korosif atau merusak bahan-bahan ataupun benda-benda yang dikenainya 3. Dapat mengubah kertas waktu biru menjadi merah 4. Mempunyai pH atau derajat keasaman kurang dari 7 5. Dapat menghantarkan listrik, termasuk larutan elektronik 6. Dapat menghasilkan gas hidrogen 6. Kemudian, jenis-jenis dari asam, yaitu asam ascorbat atau vitamin C yang ada pada buah-buahan. 7. Asam citrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis 8. Asam malat ada pada buah apel dan buah sir 8. Asam asetan atau cuka digunakan untuk bahan memasak 9. Asam polat ada pada pisang, alpukat, bayam, dan lainnya 10. Asam karbonat untuk bahan minuman bersoda 11. Dan yang terakhir, asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya 11. Kemudian, apa sih pengertian dari siri-siri dari basah? 11. Menurut Arrhenius, basah adalah semua jas yang jika diharuskan dalam air akan menghasilkan ion ohami 12. Misalnya, pada sinyal warna siung hidroksida NaOH akan terurai menjadi Na plus dan OH. 13. Siri-siri dari basah 14. Bersifat kaos hati atau dapat merusak unik 15. Dapat menyesalkan kifat asam 15. Tahit dan ucin 16. Mengubah warna lapu berah hingga ucin 16. Dapat menghasilkan kifat asam 16. Juga dalam larutan elektrolit 16. Mempunyai pH lebih dari 7 16. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih untuk pesatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat menantang wawasan kita mengenai asam dan masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh